Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel saya Bucek PLB Hari ini Alhamdulillah Kerbau Yang mau dijual Sudah Ditangkap Keduanya Setelah dua hari Kita berburu Kerbau ini Nah sementara ini Mau dituntun Ke tempat yang Lebih dekat dengan Posisi mobil Karena mobil gak bisa masuk ke Tempat ini teman-teman Jadi kita Tuntun kerbau-kerbau ini Ini Posisi Mobil ini lumayan jauh teman-teman Mungkin Sekitar kurang lebih 3 kiluan 3 kilo Jadi Lumayan lah Untuk menuntun kerbau-kerbau ini Turun naik bukit Turun naik Sungai Inilah perjuangan ya teman-teman Untuk Kerbau Kerbau Anakan seperti ini Masih mudah dikendalikan Berbeda dengan kerbau-kerbau yang udah besar Itu repot teman-teman Biasanya kita pakai kerbau tunggang Untuk menuntunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya teman-teman Di tengah jalan kita Ada kendala sedikit Ini Kerbaunya Sepertinya kecapean ini Tidak mau jalan lagi dia Tapi kita Mau usahakan Agar dia bisa Jalan lagi Paling tidak bisa naik Ke dataran Yang Lebih rata posisinya Di atas aku yang memburu Aku memburu Buka ke atas ya loh Adalah Buru mulai belakang Ayo naik 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 Ayo naik 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 Ayo naik 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 di jurang semoga bisa berhasil menaikkan kerbaunya ke dataran yang rata Alhamdulillah kerbaunya sudah bisa dinaikkan teman-teman kemungkinan mau diikat di pohon ini aja karena pembelinya katanya besok mau baru mau jemput teman-teman jadi kita tinggal di sini aja kerbaunya Hai ikat di pohon ini aja untuk harga ini 11 juta teman-teman untuk harga pedetan seperti ini atau anak kerbau seperti ini 11 jutaan Oke selanjutnya kita lihat kerbau yang satunya lagi nah ini dia teman-teman kerbau yang satunya ini ini dibeli orang harga kerbaunya 10 juta di luar jadi seperti ini harga kerbau 10 juta Hai ini diikat di sini juga besok mau di muat ke mobil teman-teman jadi tadi kita pakai kerbau tunggang untuk menangkapnya teman-teman nggak bisa naik motor ya teman-teman ini kerbau tunggang yang dipakai buat eh kendaraan untuk mengejar kerbau-kerbau yang mau ditangkap eh karena eh tadi tadi kesulitan eh menangkap pakai motor karena kerbau nya yang mau ditangkap itu selalu masuk ke hutan-hutan sembunyi di hutan-hutan dia jadi kerepotan naik motor terpaksa kita gunakan cara tempoh dulu menunggang kerbau tunggangan seperti ini sebenarnya untuk memakai kerbau tunggangan seperti ini udah jarang sudah kita lakukan tapi tadi tidak ada jalan lain atau tidak ada pilihan lain ini selain memakai kerbau tunggang terpaksa kita pakai lagi nih ini tadi butuh waktu beberapa lama untuk melatih kembali kerbau tunggang ini karena dia udah lama kan gak pernah dipakai jadi kaku gitu oke teman-teman itu dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih